Bikin semua gempar, bahkan sampai bisa bikin semua melongo, tak diduga Jordi Amat sangat berani ucapkan hal yang berani jelang timnas Indonesia vs Vietnam di semifinal piala AFF 2022. Pemain naturalisasi asal Spanyol itu tidak takut untuk berhadapan dengan pasukan Vietnam di laga perdana semifinal piala AFF 2022 nanti. Pasalnya anak asu Park Hanseo tersebut selalu mempersulit Indonesia. Jordi Amat pemain yang biasa menggunakan nomor punggung 4 itu pun dengan tegas dan penuh percaya diri mengungkapkan bahwa dia tak takut dengan Vietnam. Iya, saya tidak gentar dengan mereka. Seperti yang kalian lihat, kami juga hampir mengalahkan Thailand di fase grup, namun kami gagal memaksimalkan beberapa kesempatan emas sampai akhirnya kami meraih hasil imbang. Ucap Jordi Amat, kami tahu harus memaksimalkan setiap momen yang ada, dan saya optimis kami akan mendapatkan hasil positif dan menunjukkan permainan yang berbeda, tambahnya lagi. Lebih lanjut, Jordi pun tak ragu mengungkapkan jika Timnas nanti akan menang nantinya, sebab dia dan para pemain lain telah berlatih dengan maksimal. Bermain di rumah sendiri, kemungkinan Tim Merah Putih akan memperoleh pendukung lebih dari 50 ribu penonton, dan itu salah satu faktor bisa membuat mental lawan turun. Kami telah mempersiapkan diri untuk semifinal lag pertama di kandang sendiri, penting bagi kami untuk memulai pertandingan dengan baik. Apalagi kami akan dapat dukungan dari penggemar, saya berharap, kami akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, ucapnya lagi. Kita doakan saja semoga tim skuad Garuda mampu memenangkan pertandingan dan memperoleh poin penuh ya. Jangan lupa untuk terus dukung dan doakan. Terima kasih dan salam olahraga.